Bangun rumah dengan batu bata, akan banyak pengeluaran yang muncul Apapun yang menjadi cita-cita kita, semoga kelak bisa terkabul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa-jumpa dan jumpa lagi dengan aku Bunda Twin Ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan Serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan Alhamdulillah kali ini masih bisa untuk share aktivitas lagi Dan hari ini tuh aku mau share progres renovasi dapur aku di hari yang ke-17, udah masuk minggu ke-3 ya teman-teman Nah Alhamdulillah ini pak tukang itu kerja gitu ya, cuman main tadi datangnya agak siang gitu Karena beliau datang itu dari pekan baru gitu ya teman-teman Jadi beliau itu ada keperluan gitu buat balik ke pekan baru gitu ya Yang hasil, ini tuh pak tukang itu datangnya itu memang udah agak siang sih teman-teman Udah hampir kayak setengah harian gitu sih pak tukang itu baru datang gitu ya Jadi di video sebelumnya gitu teman-teman itu aku kan ada bilang gitu ya teman-teman Kalau pak tukang itu nggak datang gitu ya Dan ternyata teman-teman setelah aku beres voiceover gitu ya itu memang aku langsung edit dan langsung voiceover gitu Video sebelumnya, alhasil setelah aku voiceover itu teman-teman pak tukang itu datang gitu ya Dan ini tuh kebetulan pak suami juga ini tuh kerja sih sebenernya tadi teman-teman Dan pulang setengah hari gitu ya Memang sih udah ngasih tau gitu ke pak tukangnya kalau pak suami itu ada kerja gitu Aku pikir pak tukang itu nggak masuk teman-teman Kata pak suami juga pak tukang itu belum ada ngasih kabar gitu Dan ternyata memang kata pak tukang itu handphonenya tuh lagi bermasalah Jadi nggak bisa apa namanya we-an gitu teman-teman Karena ternyata nggak tau gitu ya Paketnya katanya habis ya Alhasil ya aku mikirnya pak tukang nggak masuk kerja gitu Dan alhamdulillah ternyata beliau itu masuk kerja gitu teman-teman Pokoknya hari ini tuh udah masuk ke hari ke-17 Alhamdulillah banget pokoknya seneng banget Progres renovasi aku tuh udah berjalan 17 hari Dan progres itu Masya Allah bener-bener luar biasa banget Nah ini teman-teman pak tukang di hari ke-17 ini tuh lagi masang Mulai masang kayu gitu ya Walaupun kerjanya tuh udah agak siang mulainya gitu Tapi ya lumayan lah teman-teman progresnya gitu ya Dan pak tukang itu udah mulai kerja sendiri teman-teman Kalau sebelumnya kan dia itu berdua gitu ya Dan sekarang itu udah sendiri Dikarenakan memang adiknya tuh yang ngebantuin pak tukang sebelumnya itu tuh Lagi ada kerja gitu teman-teman Jadi nggak bisa Jadi nggak bisa bantuin pak tukang Aduh mohon maaf agak keselak Kalau sebelumnya itu adiknya pak tukang itu ngebantuin beliau Dikarenakan memang adiknya itu lagi nggak ada kerjaan gitu di luar gitu ya Jadi pak tukang ngajakin buat dibantuin gitu sama si adiknya Dan karena memang adiknya udah dapet kerjaan Alhasil sekarang pak tukang itu kerjanya sendiri Cuman kata pak tukang sih teman-teman nggak apa-apa Kalau ngerjain untuk masang-masang kayu itu sendiri Karena memang ini tuh nggak terlalu perlu Banyak orang juga nggak apa-apa Kata yang penting ada yang bantu-bantuin kayak Apa namanya kayak bantu ngangkatin kayu gitu ya Jadi walaupun pas tadi pak tukang datang itu pak suami itu belum pulang kerja gitu Dia itu tetap bisa ngerjain sendiri Karena ya memang kalau misalnya pas masang-masang kayu ini Nggak terlalu banyak kerjaan yang ngangkat kesana Ngangkat kesini tuh nggak gitu teman-teman Nah disini tuh pak tukang lagi ngikat ya teman-teman Si kayunya itu pakai kawat Nah mungkin kalian tuh bertanya-tanya Kenapa nggak dicor aja bun gitu ya Kalau misalnya dicor di atasnya gitu teman-teman Itu bakalan menggunakan besi Dan harga besi disini tuh luar biasa mahal Jadi untuk menghemat budget gitu ya Kami pakai cara ya yang low budget teman-teman Disini tuh juga sering kok dibuat sama orang-orang ya Jadi ini tuh bukan kepandai-kepandaian kami aja Tapi karena memang udah sering juga dilakuin sama orang-orang sini Karena memang ya budget yang terbatas gitu Nah jadi nanti setelah diikat pakai kawat gitu teman-teman Baru ditambah lagi batu-bata buat ngejepitnya gitu Jadi masih ada penambahan batu-bata lagi gitu ya teman-teman Nah disini tuh aku liatin ke kalian ya teman-teman Alhamdulillah itu pak tukang itu lumayan gercep juga sih kerjanya ya Walaupun dia itu sendiri Dan salut juga sih sama pak tukang Walaupun itu udah lumayan berumur Tapi masya Allah dia itu masih gesit banget teman-teman Jadi pak tukang itu bener-bener gercep gitu ya orangnya Jadi teman-teman untuk di hari ke-17 Seperti ini aja ya progresnya Pemasangan kayu dan itu udah keburu sore Oke deh teman-teman disini aku mau lanjutin lagi kegiatan aku Di sore harinya juga pokoknya ya Jadi ini tuh aku tuh mau beresin kamar teman-teman Karena tadi pagi aku gak ada ngeberesin kamar ini Yang aku lipat-lipatin kasurnya tuh enggak gitu ya Jadi cuman aku kibas-kibas Terus aku beresin bantal-bantalnya gitu Tapi kasur-kasur santini gak aku lipatin gitu ya Karena memang aku pengen anak-anak itu tidurnya nanti siang tuh disitu Alhasil ya gak aku beresin daripada ntar itu bolak-balik ngebuka-bukain lagi gitu kan Jadi ya udah aku biarin aja Dan itu di sore hari Aku baru deh beresin semuanya ya teman-teman Biar gak sumpek juga ngeliatnya gitu Terkadang ya teman-teman Kalau misalnya aku udah ngerasa riwe gitu ya Udah ngerasa repot dengan kerjaan yang lain Kadang kamar ini tuh gak yang aku rapi-rapin banget Pokoknya aku beres-beresin bantalnya aja Aku kebas-kebas kasurnya yaudah gitu aja teman-teman Ya pokoknya tetap dibersihin Cuman ya biasanya sih gak maksimal teman-teman Karena ya kadang itu kan kita harus berkejar-kejar dengan waktu ya teman-teman Agar semua pekerjaan itu beres Oke Alhamdulillah walaupun itu di sore hari Kamarnya udah aku rapin ya begini aja sih teman-teman Gak rapi-rapi banget tapi yaudah gak apa-apa Dan disini tuh aku mau lanjut nih teman-teman Mau bikin menu buat hari ini ya teman-teman Jadi aku tuh masih ada sih sebenarnya lauk teman-teman Di video sebelumnya kan aku ada masak sambal tahu dan juga teri gitu ya Dan ini tuh masih di hari yang sama kan teman-teman Karena kan di video sebelumnya aku tuh berpikir Kalau Pak Tukang itu gak datang kerja gitu Dan ternyata itu malah datang di siang harinya banget gitu ya Jadi aku bener-bener kayak gak tau sih Pak Tukang itu datang gitu teman-teman Jadi teman-teman ini tuh aku mau masak satu menu tambahan aja gitu ya Disini aku mau masak sayur aja sih teman-teman Kayak tumisan aja sih gitu Ya aku berharapnya anak-anak itu mau makan sih Tapi lauk yang aku masak gitu ya Yang aku masak tadi pagi yang sambal tahu dan juga teri itu tuh gak pedas Jadi nanti anak-anak juga bisa makan itu Ya mereka itu udah makan cabai ya teman-teman Tapi bukan cabai rawit Tapi yang kalau misalnya masak pake cabai merah gitu Yang gak pedas anak-anak itu udah bisa makan Malah mereka itu doyan teman-teman ya Daripada makan-makan apa namanya sayur-sayur kayak gini tuh Malah mereka tuh lebih doyan kayak gitu ya Kayak sambal teri sama tahu gitu ya Kadang malah terinya itu di apa namanya Dicemilin gitu sama mereka Nah disini niatnya tadi aku pengen potong besar-besar si wortelnya Tapi aku berubah pikiran Aku potong kecil-kecil lagi ya Allah bikin kerjaan aja ya Ya kadang beginilah ya teman-teman emak-emak gitu ya Suka berubah-ubah gitu ya teman-teman Pikirannya gitu Next disini aku lanjutin buat ngulek sih Bawang merah bawang putih Ini tuh buat bumbu tumisan aja Jadi kadang kan cuman aku ini ya Cuman apa namanya aku iris-irisin doang Jadi kali ini tuh ya aku mau ulek lah gitu ya Biar lebih berasa gitu teman-teman Biar lebih mantul gitu ya Nanti rasa dari sayurannya Jadi hari ini tuh aku mau masak sayur doang gitu sih teman-teman Buat tambahan lauk tadi pagi Yaitu sambal tahu dan teri Nah disini tuh aku mau masak Tumisan ini ya teman-teman Wortel dan juga kol aja Oke langsung aja disini aku panasin wajah Dan aku kasih minyak Terus disini aku tuh lupa ya Nyalain kameranya ternyata tadi Pas masukin bumbunya dan juga irisan cabai ya teman-teman Aduh mohon maaf ya Oh kadang begitulah teman-teman Padahal kayak kita tuh udah persiapan ekstra gitu ya teman-teman Buat nge-record eh ternyata pas dicek kamera itu belum nyala gitu ya Ya Allah Kalian pasti sering juga ya ngalamin buat yang konten kreator ya teman-teman Kadang itu suka kesel sendiri gitu kan Tapi ya namanya juga kita bikin video kayak gini Pasti kadang itu suka ada insiden-insiden Yang kadang itu di luar yang kita harapkan gitu Nah berhubung disini kan untuk si wortel itu lumayan lama matengnya gitu Jadi tadi aku biarin dulu wortelnya itu mateng beberapa saat Aku kasih air gitu ya teman-teman Dan disini tuh wortelnya udah mateng Langsung aja aku masukin untuk si kolnya ya teman-teman Nah disini aku langsung Apa sih namanya Langsung diaduk-aduk aja kayak gini Biar tercampur rata Ini tuh juga gak pedes ya teman-teman Tapi ternyata pas aku ngasih ke anak-anak Ya Alhamdulillah mereka juga belum mau sayur Ya gak apa-apa Asalkan mereka masih mau makan yang lain Aku juga gak mau maksain anak-anak makan sayur juga sih teman-teman Kadang kalau misalnya pas mereka makan gitu ya Aku suap gitu teman-teman Aku sulangin mereka makan Dan mungkin mereka tuh setelah tau yang mereka makan tuh sayur Mereka tuh gak mau lagi Aku gak mau maksain gitu ya Aku lebih milih Masakin apa memang mereka tuh mau makan ya teman-teman Daripada harus maksain mereka tuh makan sayur Ujung-ujungnya nanti malah gak mau makan gitu kan Mungkin itu juga teman-teman Alasan anak-anak itu tuh gak terlalu kuat minum susu gitu ya Karena aku lebih mengutamakan makan nasi sih ke mereka Ya walaupun mereka gak mau sayur ya aku it's oke teman-teman Gak apa-apa gitu ya aku gak mau maksain mereka juga gitu Kalau misalnya mereka mau sayur ya Alhamdulillah Kalau enggak ya apapun yang mereka mau makan Mau ikan mau telur ya gak apa-apa Itu aja yang aku masak buat mereka Asalkan mereka itu mau makan gitu Nah disini tuh aku sambil juga ngelap-ngelap gitu ya teman-teman Untuk si kompor ya biar apa ya Biar tetap bersih gitu ya teman-teman Karena kan masak sayur kayak gini juga Gak terlalu bakalan bikin kompor aku tuh kotor Jadi sambil masak juga sambil nyicil-nyicil bau beres gitu Oke singkat cerita ini sayurnya udah mateng Alhamdulillah pokoknya simple aja buat tambahan menunya untuk hari ini Masya Allah rasanya tuh udah lega gitu ya Kalau udah beres masak-masak gini tuh Nah setelah masak seperti biasa aku lanjutin buat ngelap kompor sedikit Karena kan tadi udah kulap Dan ini dia nih teman-teman tambahan menu hari ini ya teman-teman Ya tumisan kol sama wortel doang ya Alhamdulillah gak apa-apa Ini aja juga udah mantep banget ya teman-teman Dimakan pake nasi hangat Oke alhamdulillah ini dapur juga udah lumayan bersih dan rapi lagi Sekarang aku lanjut buat ngangkatin jemuran pakaian aku nih teman-teman Yang aku jemur tadi pagi ini tuh padahal pakaian yang kemarin sore gitu ya Atau yang kemarin siang gitu ya aku cuci Karena memang tadi pagi tuh aku liat tuh gak kering Jadi aku jemurin lagi gitu Dan hari ini tuh aku belum nyuci gitu ya teman-teman Paling enak aku nyucinya nanti malam aja gitu ya Ya pokoknya nunggu si pak tukang itu beresan gitu Selalu seperti biasanya lah teman-teman Oke di malam harinya Disini tuh aku mau ngelipatin pakaian Yang Masya Allah ini tuh udah numpuk banget Kayaknya baru beberapa hari aja gitu ya Gak ngelipat pakaian Tapi pakaian tuh udah banyak banget gitu ya teman-teman Kalau misalnya ini tuh gak cepet-cepet dilipat gitu ya Biasanya sih bakalan beranak pinak ya Jadi kalau misalnya udah ngerasa senggang Mendingan dikerjain langsung gitu ya teman-teman Dan ini tuh berhubung pak suami tuh ada di rumah gitu ya Dan aku tuh minta tolong sama pak suami Buat jagain anak-anak gitu Aku tuh minta tolong gitu pokoknya Buat mantau anak-anak sih teman-teman Karena pak suami juga katanya tuh lumayan capek gitu ya Jadi dia itu istirahat ya sambil mantau anak-anak lah gitu Takutnya nanti anak-anak itu berantem atau apa gitu kan Dan aku tuh biar agak nyantai gitu ngelipat pakaiannya Karena terkadang itu kalau misalnya ngelipat pakaian gitu ya Terus harus mondar-mandir berdiri mantau anak-anak Kadang itu juga jadinya itu capek sendiri gitu ya Jadi berhubung ada pak suami aku disini fokus aja buat ngelipat pakaian Pakaian aku yang udah super duper banyak ini Masya Allah ngeliatnya aja itu udah lemes gitu ya teman-teman Tapi kalau misalnya dibiarin terus-menerus Ya bakalan tambah banyak gitu ya Pokoknya kalau misalnya ngelipat pakaian itu Pekerjaan yang berat gitu ya teman-teman Memang sih berat gitu ya Tapi mau gak mau kita juga yang ngerjain gitu ya Jadi semales-malesnya kita tetap bakalan kita kerjain juga gitu Entah kenapa ya teman-teman ngelipat pakaian ini adalah salah satu pekerjaan Yang memang sering banget aku tunda-tunda gitu ya Seharusnya itu jangan gitu Karena semakin banyak pakaiannya otomatis kita kan semakin mager Tapi entah kenapa teman-teman Pokoknya kayak ngelipat pakaiannya itu sering banget aku tunda-tunda gitu ya Padahal kadang waktu itu tuh ada gitu Aduh beneran deh ya Entah apa gitu ya teman-teman setan yang merasuki Badan ini gitu ya Kalau misalnya udah urusan lipat pakaiannya Ya ampun mohon maaf ya setan Aku jadi nyalain setan deh Aduh ya Allah Nah teman-teman disini tuh Aku sebenernya diusilin juga sih sama anak-anak ya Bentar-bentar dia tuh mondar-mandir-mondar-mandir kesini Dan beberapa video itu sebenernya ada yang aku cut ya Karena itu tuh disenggol gitu Sama bolanya anak-anak Bukan disenggol sih Tapi anak-anak tuh nendang bola Dan bolanya tuh kena ke tripod Alhasil gambarnya tuh goyang parah gitu kan Jadinya ya beberapa bagian itu ya ada yang aku cut-cut gitu Untuk video aku pas lagi ngelipat pakaian ini Jadi sebenernya Kalau misalnya aku ngelipat pakaian Atau lagi ngonten gitu teman-teman Itu gak semuanya tuh selalu berjalan mulus ya teman-teman Kadang juga suka digangguin sama anak-anak Tapi keseringannya anak-anak itu udah pinter Udah paham gitu ya Kalau misalnya bundanya tuh lagi ngonten Itu jangan diganggu Cuman kadang itu ya adalah teman-teman Jiwa ke anak-anakannya mereka Kadang tuh mereka juga usil gitu ya Kadang juga mereka tuh ngerti gitu Oke deh Alhamdulillah ini udah beres nih teman-teman Buat aku ngelipat pakaian Disini langsung aja aku beresin pakaian-pakaiannya pak suami ke lemarinya Setelah ini aku lanjut aja Buat beresin pakaian-pakaian aku dan anak-anak Kedalam lemari juga Dan kalau kalian lihat Pakaian yang ada di keranjang yang warna ungu Yang di samping lemari Itu udah beres aku cuci ya teman-teman Jadi pokoknya kalau sore-sore itu Sambil nyuci piring Sambil juga aku tuh nyuci pakaian gitu Cuman tadi aku gak ada videoin karena pak tukang itu pulangnya udah lumayan Sore banget teman-teman Dan pas aku bikin video ternyata Itu tuh di kamera hasilnya tuh gelap gitu Alhasil ya gak aku record gitu ya Karena kalau misalnya hasilnya itu kayak gitu Ya aku jadi gak semangat gitu teman-teman Buat ngerekamnya Aduh rasanya itu bener-bener lega banget ya teman-teman Kalau misalnya ngeliat pakaian itu udah Aku lipatin Terus di sekarang aku langsung susun ke dalam lemari Masya Allah rasanya itu lega banget gitu ya Bener-bener lega gitu ya Kalau misalnya ngeliat pakaian itu udah gak ada lagi Di keranjang yang perlu dilipat Dan disini aku lanjutin Buat nyusun cucian piring aku Kedalam lemari-piring Bukan lemari deh Ngerak ya teman-teman Kedalam rak ini Karena memang sekarang aku nyimpennya itu disini ya Pokoknya ini tuh aku simpen disini tuh Yang seperlunya aja sih teman-teman Yang memang sering aku pakai gitu ya Biar apa biar gak sumpek juga gitu kan Kalau terlalu banyak Pokoknya hanya untuk memudahkan aku berkegiatan sehari-hari aja gitu Karena lumayan mager Kadang itu bondar-mandir dari dapur ini tuh ke depan gitu ya Hanya cuman buat ini ya teman-teman Buat apa sih namanya Ngambil-ngambil wadah-wadah Atau ngambil apapun gitu ya Dan tadi tuh aku juga sempat teman-teman Buat nyuci rak ini ya teman-teman Rak bawang aku Dan sekarang aku mau pasang lagi Dan aku tuh mau susun lagi gitu ya Untuk perbawang-bawangannya Kedalam sini Biar lebih rapi gitu ya Tapi ini tuh udah kering ya teman-teman Tadi juga udah aku lap Ya pokoknya disini aku Apa namanya Aku pasang aja langsung Biar gak berantakan gitu deh pokoknya Nah sekarang langsung aja Aku susun-susunin bawang-bawangnya Dan juga kentang-kentang Serta yang lainnya Kedalam rak ini Oke deh teman-teman Makasih ya udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye